Pagi apa, Pip? Ini, Mim, bagi baca buku motivasi hidup. Ini, Mim, dengerin nih. Mencium istri akan mendapatkan 10 pahala, 10 dosa dihapuskan, dan diangkat derajatnya 10 tingkat. Wow, terus-terus, Pip? Nih, Mim, memeluk istri akan mendapatkan 100 pahala, 100 dosa dihapuskan, dan diangkat derajatnya 100 tingkat. Wow, bagus banget buku ini. Ya, Mim, bagus banget. Itu baru satu istri, Mim. Kebayang kalau selusin istrinya. Jangan baca buku ini lagi. Anjay. Tak bosan, bosan, aku menaikimu. Ada satu laki-penyakitnya laki-laki senang kentut depan istrinya. Iya. 96 persen laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung, kita, kita, walaupun bau gak bau, pura-pura bau. Ih, bau, 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 bau. Gitu. Nanti dia gitu, suka jolek. Ala. Iya gak sih? Iya. Eh, kita, suami kita laki semuanya. Bayangin, murah mencari romantisme. Tunggu, dia kentut. Tapi dengan ilmu, dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita, bahwa, is, inilah romantis. Apa? Sudah kentut. Saya gak masalah istri selingkuh. Istri nikah lagi gak masalah. Asal, jangan, istri saya. Mas, kita ini mau pacaran kemana? Kita ini mau pacaran di taman situ lho. Taman mana? Taman kanak-kanak. Mas, kalau kita menikah nanti, kita bahagia gak? Jelas bahagia. Kita ini kan pasangan ahli surga. Maksudnya mas? Loh, yang penting kamu pandai bersyukur, saya tabah mengadapi cobaan. Kamu kan selalu bersyukur. Ya, saya tuh selalu bersyukur. Punya pacar emas yang ganteng. Saya juga selalu tabah, walaupun punya pacar gemuk. Hah? Kok gitu sih? Nanti kalau menikah, kamu minta mas kawin apa? Saya tuh kalau menikah, maunya mas kawin tuh yang sederhana, mas. Apa? Seperangkat alat sholat. Oh, kecil itu. Yakin? Yakin. Seperangkat alat sholat itu, mas, berupa masjid, imam, dan jamaahnya. Oh, wongetan. Eh, sebenarnya kelelawar itu keluarnya siang apa malam? Kelelawar itu keluarnya malam. Berarti kelelawar tidurnya siang? Ya, tergantung. Kalau keluarnya malam, berarti kan tidurnya siang? Ya, tergantung. Tergantung apa? Ya, semua kelelawar tidurnya tergantung. Ternyata lebih enak jaman Soeharto ya, ma, daripada jaman SBY dan Jokowi. Loh, kenapa gitu, Pak? Kok cumbeng ngomongin politik? Iya, soalnya pas jaman Soeharto, kamu masih umur 22 tahun. Lagi kenceng-kencengnya dan lagi keset-kesetnya. Sekarang, lagi melar-melarnya, ma. Suko, lo cuman sampe gerbang aja so kali ngomong kau itu. Gini-gini aku istrimu, Bang. Sampe hati kali kau bilang aku bodoh, lah. Ih, siapanya yang bilang bodoh? Yang kubilang kau juga harus jadi cerdas. Smart people. Masih berani kau nguh jawab ya, Bang. Udah salah, kau ngeles kurang lagi kau. Abis kau buat ya. Iya, 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 ampun, ampun ya. Maaf ya, Bun. Maaf. I'm sorry loving me. Jaga mulut kau, Bang, kalau ngomong sama istri. Jangan si enaknya. Jangan menilai rendah istri kau, Bang. Harga diri istri itu adalah harga diri suami. Jadi jika kau tidak bisa menghargai aku, berarti kau tidak bisa menghargai diri kau sendiri, Bang. Udah, udah, Bun. Udah, udah. Kok menepet kemana-mana sih? Udah lah. Aku kan udah minta maaf tadi, Bun. Tidak, aku bilang ampun, ampun. Nggak, nggak bisa stop aku. Nggak bisa stop aku. Udah lah, Bun. Stop lah. Kalau sama ini, baru stop aku. Lampu merah yang di jalan aja bisa stop karena uang ini. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi biar Anda dapat notif kalau channel ini upload video.